Oke guys, kali ini saya akan mereview patch mode 1.6.46 ya guys ya, di advanced server dan video ini adalah video terakhir di 2021 ya guys ya, happy new year buat kalian semua dan langsung saja kita bacakan patch terbaru seperti ini, baru-baru, baru-baru medisa fitur hero, seorang gadis pemberontak yang mengelola toko penjahit dan juga memecahkan masalah bagi orang-orang hero maxman ini juga memiliki deskripsi skill yang unik, oh jadi hero barunya, hero maxman ya guys ya bernama melisa, pasifnya dollbuster melisa memberikan 190% damage kepada summoner damage fitur satu, falling, melisa melakukan test ke depan dan memperoleh tech speed tambahan selama padetik, jika model terkait dengan hero lawan, dia akan menyeret lawan tersebut bersamanya sejauh jarak terkaitu, jika kudi mengularkan summon pada fieldnya, dia dapat mengandalkan field tersebut ke tujuan melisa, field 2 nya, group model, melisa melemparkan model untuk memberikan damage kepada lawan di sepanjang jalur, dan mengaitkannya dengan hero lawan pertama yang terkena hit, hingga 6 detik selama durasi tersebut, fisik attack melisa akan mengenai model memberikan damage tambahan kepada lawan yang terdekat ke depan tersebut, akan terlepas lebih awal jika lawan bergerak keluar dari janggawan ultimanya, kadel protect me, melisa memerintahkan kadel untuk melepaskan field of protection, memberikan damage dan menurung lawan di sekitar sambil mengalami mereka memasuki field selama 5 detik field of protection akan menghilang lebih awal jika melisa bergerak terlalu jauh nah itu ya guys ya, deskripsi nya untuk hero baru ya mungkin besok kita langsung coba hero nya guys ya penyesuaian hero, nah disini adalah penyesuaian hero nya guys ya yin di jaz, kami mengoptimalkan pengalaman dalam pertandingan pada yin, dan sedikit meningkatkan kekuatannya dalam mode transform field satunya di nelf, mengun speed tambahan dari 40% dalam mode 2 detik menjadi 60% yang berkurang dalam 2 detik cooldown reduction nya dapat melakukan hit 50% menjadi 35% cooldown nya di jaz, damage melakukan dash 50-300 plus 70% efek tambahan menjadi 75-150 plus 35% fiskaltake tambahan ini di nelf sepertinya guys ya efek baru melakukan hit kepada hero lawan selama melakukan dash akan memberikan 30% damage reduction tambahan cooldown nya dari 14-10 menjadi 15-20 detik field 2 nya di buff ketika mode ultimate yang bisa berhasil stun nya dari 1 detik menjadi 1,5 detik aulus di buff battle axe aulus masih membutuhkan peningkatan dalam battle field pasifnya di buff dengan tambahan dari 130% menjadi 135% pertumbuhan nya pertumbuhan physical attack 9,75 menjadi 12,75 dan natan di nelf kembali kami membatasi aksi natan untuk melakukan ultimate nya ultimate nya di nelf cooldown nya dari 33-25 detik menjadi 48-36 detik di road di buff kami sedang menyesuaikan skill 2 di road sehingga dia mungkin memiliki lebih banyak akses untuk menggunakan skill jika dia tidak mengeluarkan penggunaan skill kedua kami berharap ini dapat meningkatkan mobilitasnya dalam tingkat permainan yang lebih tinggi cooldown nya di buff cooldown nya dari 12-8 detik menjadi 8-4 detik attack baru sekium jadi cooldown setelah penggunaan skill kedua dapat melakukan hit pada penggunaan pertama jika penggunaan kedua tidak dilakukan kaya di jas kami mengurangi waktu cooldown dari skill 1 kaya untuk memberinya lebih banyak mobilitas dalam tingkat permainan yang tinggi skill 1 nya di buff cooldown nya dari 10-7,5 detik menjadi 8-6 detik ultimate nya di nelf cooldown nya dari 46-40 menjadi 56-60 detik sampai 50 detik skill 2 nya di buff skill 1 movement speed nya di tambah dari dou 5 persen sampai 40 persen menjadi 25-50 persen next low nya dari 15 persen menjadi 20 persen fung 일이 di buff Energi regen di fountain meningkat drastis Skill 2 nya dibuff Penggunaan energi berkurang Setiap penggunaan skill berturut-turut Dari 1 menjadi 2 Kaudel Kaudel dibuff Kami memberi kaudel peningkatan dalam performa landingnya Terutama sebelum dia mendapatkan equipment utama Pasifnya dibuff Gamaik dari dexter 35% Physical attack Menjadi 60% Plus 35% Physical attack Skill 2 nya dibuff Muffman speed tambahan dan tech speed Setiap stack dari 3-7% Menjadi 4% Sampai 7% Skill 2 nya dibuff Gamaik dari dexter 35% Physical attack Menjadi 60% Plus 35% Physical attack Yang E juga dibuff Kami mengoptimalkan pengalaman dalam penggunaan Skill 2 pada jam E Dan menambahkan lebih banyak damage pada basic attack nya Skill 2 nya dibuff Peningkatan Peningkatan Burst movement speed 30% Jadi 50% Peningkatan movement speed Berkelanjutan Jadi 15% Sampai 10% Ini saya kok mengerti ya guys Skill 2 nya Total damage Tambahan pada basic attack 40% Plus 40% Physical attack Plus 50% Magic power Menjadi 40% Plus 30% Physical attack Plus 70% Magic power Oh Jadi physical attack nya di convert Jadi magic power Ini ya guys ya Silvana di jazz Kami memberikan Lawan silvana Belum untuk Bertarung melawannya Tapi juga meningkatkan Kemampuan bertarung Secara keseluruhan Sebagai kompensasi Pasirnya Dibuff Bonus magic Berkelanjutan Pergi bisik attack Gali 60% Menjadi 75% Skill 2 nya di Jazz Efek baru Memberikan 75% Dikurangi 100% Bikit skill tambahan Ini saya kurang tahu ya guys ya Bikit mengurangi Kekuatan tarikannya Tidak lagi Memberikan skill Skill 2 nya Bikit skill nya Itu nambah Namun tidak Memberikan shield Lagi ya guys ya Tidak memberikan absorb damage Ultimanya Dibuff Tidak lagi Memberikan Menjadi skill tambahan Dukat Dibuff Dijask Kami memperbaiki Beberapa masalah Dan akan terus Memantau Dampak dari penyelesaian Sebelumnya Skill 1 nya Dibuff Tidak lagi Memberikan deadly patience Tidak ada Lawan non minion Yang terkena hit Skill 2 nya Dibuff Sekarang Skill 2 dapat Memperoleh Keluntungan Dari physical Lifestyle L card Popul Kupa Dijask Kami memperbaiki Beberapa masalah Beberapa masalah Akan terus Memantau Dampak dari Penisian Sebelumnya Dibuff Dibuff Kupa dapat Mewarsi 100% Lackspeed Popul Jadi Sekarang Popul Itu Lackspeed Tergantung Item Kalian Beli Item Dibuff Dibuff Kupul Sekarang Sudah Seperti Popul Yang Bisa Skill 1 nya Dinov Memperbaiki Masalah Dimana Kupa Dapat Menyerang Sebanyak 3 kali Bahkan Saat Tidak Dalam Mode Alpha Wolf Motivanya Dinov Memperbaiki Masalah Dimana Kupa Akan Mengeluarkan Basic Attack Tambahan Selama 3 serangan Tepat Dalam Mode Alpha Wolf Hero Gratis Mingguan Hero Gratis Tanggal 31 12 21 Pukul 5 Hingga Tanggal 7 12 Pukul 5 Gizong Lapu Lapu Ruby Retail Clean Leslie Hinshin 6 Hero Tambahan Tarlet Grob Yif Throw Damage Xbox Dan Kaburan Penyesuaan Battlefield Mengutimalkan Deskripsi Pasif Karina Menambahkan Batas Damage Terhadap Krip Memutimalkan Waktu Dari Efek Saat Menyerang Sehingga Proses Peserangan Terlihat Lebih Lancar Untuk Digital Update Magic Chess Silahkan Mengacu Ke Layar Utama Magic Chess Mobile Legends Bang 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 B Without Di Advan Server Jika Bisa Like Share Subscribe Abang Tau Update Selanjutnya Karena saya akan Terus Update tentang advanced servernya guys ya see the next video bye bye